Kita ke Semarang, Saudara Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah mulai kewalahan dalam menghadapi lonjakan kasus positif COVID-19. Pihak rumah sakit membuka penerimaan sukarelawan untuk penanganan COVID-19. Meningkatnya kasus positif, terutama pasien bergejala berat, membuat tenaga kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang mulai kewalahan sebab pasien bergejala berat membutuhkan penanganan intensif dari tenaga kesehatan. Sementara tenaga kesehatan juga dibutuhkan bagi pasien lainnya. Saat ini, Saudara, tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di RSUP Karyadi Semarang mencapai 91 persen. Lebih lengkap dari Semarang, kita langsung bergabung dengan Jurnalis Kompas TV. Ada Febriana Mila di sana. Febriana, selamat siang. Jadi benar, tenaga kesehatan di RSUP Karyadi Semarang begitu kewalahan hingga membutuhkan relawan untuk membantu mereka. Apa kondisi realnya di sana? Saudara, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Kota Semarang ini merupakan menjadi salah satu rumah sakit berujukan bagi pasien COVID-19 singkat 3. Di mana ini adanya lonjakan kasus COVID-19 pas keadanya lebar, pas keadanya libur lebaran. Ini membuat pasien COVID-19 di rumah sakit Dr. Karyadi terus berdatangan. Sehingga ini bahkan hingga hari ini, keterisian ruang tempat tidur isolasi bagi pasien COVID-19 sudah mencapai 211 dari total keseluruhan 234 ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Ini artinya sudah 91 persen ruang isolasi yang ada di rumah sakit Dr. Karyadi ini terpenuhi. Dan untuk menentifikasi adanya pasien yang terus bertambah, ini pihak rumah sakit Dr. Karyadi menambahkan ruang tambahan bagi pasien COVID-19 dengan jumlah kapasitas 24 orang yang akan mulai dibuka pada Senin atau Selasa Mendatang. Dan jika nantinya ruangan tambahan ini penuh, maka akan ditambah lagi untuk ruangan pasien COVID-19 dengan kapasitas 16 ruang tempat tidur. Dan selain menambah ruang isolasi ini, mehidup dan juga saudara, ya rumah sakit Dr. Karyadi juga membuka rekuitmen untuk 100 relawan perawat dan juga 16 dokter umum, tenaga farmasi dan juga tenaga materi untuk mengoptimalkan penanganan pasien COVID-19. Yang mana memang kita ketahui, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit umum ini sudah mulai kewalahan akibat adanya lonjakan kasus positif COVID-19 dan juga pasien yang terus berdatangan untuk dilakukan perawatan secara intensif. Karena memang kebanyakan ini, saudara, pasien yang dirawat di rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi ini dari gejala sedang, berat hingga kritik. Dan memang setiap harinya ini terus ada pasien yang meninggal dunia akibat positif COVID-19. Dan penambahan tenaga kesehatan ini memang disebabkan adanya tenaga kesehatan yang sudah mulai kewalahan dan juga kelelahan dan juga sejumlah tenaga kesehatan ini mulai terpapar positif COVID-19. Sehingga ini setiap 3 hari sekali rutin dilakukan web test bagi tenaga kesehatan untuk mempercepat penanganan bagi tenaga kesehatan yang terpapar positif COVID-19. Sementara untuk saat ini pedugas kesehatan untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit Dr. Karyadi ini ada 450 tenaga kesehatan yang difokuskan untuk menangani pasien COVID-19. Dan untuk pernyataan lebih lanjutnya, ini ada pernyataan dari Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan juga Peninjang, Dr. Agus Urib Purwopo, SPOG. Ya tidak bisa dipungkiri, memang kasus COVID ini juga mengakibatkan kelelahan pada petugas, sehingga memang kita harus mengatur ya. Dan untuk mengantisiprasi tersebut, kami juga sudah mengadakan rekrutmen perlelawan. Ada relawan perawat sekitar 100, kemudian rekrutmen dokter umum, kami sudah mengadakan rekrutmen untuk 16 orang dokter umum, kemudian juga tenaga parmasi, kemudian tenaga laboratorium. Ya saudara, meskipun pasien COVID-19 terus berdatangan, namun ketersediaan oksigen di rumah sakit Dr. Karyadi ini masih terbilang aman. Dan di sini ruang IGD pun dipisahkan, ada ruang IGD bagi pasien biasa, dan juga ruang IGD memang disususkan bagi pasien COVID-19. Dan sedangkan untuk tenda-tenda yang dipasang atau didirikan di depan ruang IGD ini, difungsikan untuk pelayanan administrasi, sehingga di ruang IGD difokuskan untuk pelayanan penanganan pasien COVID-19. Kalau kapasitas ruangan dan juga tempat tidur bisa ditambah, tapi untuk tenaga medis harus membuka lawangan sukarelawan untuk penanganan COVID-19 di resupai Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Febriya Nambila.